Cobalah Anda menonton Cobalah Anda menonton orang yang sedang menonton film horror Ekspresinya sangat menegangkan Bahkan kadang-kadang dia teriak-teriak sendiri Padahal dia sedang baik-baik saja Nah, inilah yang membuat saya heran setengah hidup Setengah mati! Ya, ya kalau setengah mati kan berarti setengah hidup juga, bokeng Ya, ya, yang terkadang membuat saya bingung terhadap manusia-manusia ini adalah Kalau lu merasa takut saat menonton film horror, lah kenapa lu tonton? Ini lagi, rela bayar mahal-mahal untuk ditakut-takutin Heran gue sama manusia Jadi, pertanyaan saya, kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Ayo dijawab Hah? Kenapa gue yang lu suruh jawab? Biar gue yang jawab Oke, kalau begitu mari kita cari tahu bersama Aku suka susunya Hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya Hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat Hingga tetes terakhir Poin pertama, karena menonton film horror itu menyenangkan Hah? Menyenangkan apanya? Iya, menyenangkan Dilansir dari kumparan.com Para ahli mengatakan Kecenderungan seseorang menyukai sesuatu yang menakutkan didorong oleh mekanisme deteksi agensi alias agensi detection mechanism Wah, sepertinya kawan-kawan kita yang buntu masih tidak mengerti ya? Sini, biar gue jelaskan Jadi simpelnya begini Saat kita menonton film horror, perasaan kita akan tegang Muka tegang, tangan tegang Eh, yang dibawa juga ikutan tegang Maksudnya, kaki Kaki juga ikutan tegang Mata kepala yang nonton Eh, mata kaki yang tegang Di saat seperti ini, Anda akan merasa terancam Tapi sekaligus merasa senang Karena beberapa detik setelahnya Anda akan sadar bahwa sebenarnya ancaman itu hanya ada di dalam film Dan Anda berada di tempat yang aman Alias ini hanya sebuah tayangan Di situ Anda akan merasa lega Eh, tiba-tiba muncul pocong negi hutang Keseramannya berlipat ganda Sementara itu, dilansir dari Medical Daily Saat kita berada di tempat yang aman Maka sebuah ancaman merupakan sebuah gairah Masih belum mengerti Anda? Poin selanjutnya Menonton film horror adalah sebuah tantangan Karena tidak ada tangkaki Krik-krik 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 Eh, lu ketawa ya jangkrik Dia, dan terkadang manusia itu suka tantangan Ada banyak sekali film horror di luar sana Mulai dari The Conjuring It, Annabelle, Upin Ipin Eh, Upin Ipin? Iya, Upin Ipin geng Pengembaraan bermula Nah, kita kembali ke perasaan menantang Saat kita menonton film horror Kadang kita menjadi serba salah Mau lanjut nonton? Eh, takut Nggak dilanjut? Ya, malah penasaran Akhirnya, jiwa kita akan tertantang Menantang untuk menyelesaikan film tersebut Sama halnya saat manusia naik roller coaster Coba lihat orang-orang ini Membuat Anda lebih mengerti Bagaimana caranya mencari contoh lain Kalau Anda sendiri tidak mengerti? Ya, aduh Haus gue kalau rekaman kayak gini terus Sudah Chape gue Sampai jumpa Tidak 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 Terima kasih.